Di Perang Badar, umat Islam mengalami kemenangan yang gilang-gemilang. Orang-orang Quraish kalah dalam peperangan itu. Dan fatal kalahan itu. Maka ada begitu banyak korban di pihak Quraish. Mereka sampai hari itu gak percaya gitu. Bahwa mereka dikalahkan oleh kelompoknya Rasulullah SAW. Maka berkobar di hati mereka itu keinginan untuk balas dendam. Maka kemudian pada tahun berikutnya mereka kembali menyerang Madinah. Dan terjadi itu Perang Uhud. Nah di Perang Uhud itu, sebagaimana yang saya pernah sampaikan. Rasulullah SAW sudah mengatur strategi. Di antaranya Rasul tempatkan sekian puluh orang itu untuk menempati bukit. Di salah satu bukit yang ada atau anak-anak gunung yang ada di Medan Uhud. Instruksi Nabi, apapun yang terjadi pada kami yang di bawah. Janganlah kalian pernah meninggalkan pos kalian. Benar saja. Begitu orang-orang Quraish itu menyerang. Langsung dihujani anak panah oleh tentara yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW di atas bukit itu. Dan mereka kalang kabut. Lari meninggalkan Medan Perang. Nah umat Islam itu kemudian memunguti pampasan perang yang mereka tinggalkan. Sementara orang-orang yang ditempatkan oleh Rasul di Jabal Rumah itu, di bukit itu. Ada yang kayak selamanya masih baru. Dan seterusnya. Melihat itu, mereka ikut turun. Terintas di benak mereka. Kalau mereka gak ikut turun, ambil. Nanti tidak akan kebahagiaan. Turun mereka. Sudah melanggar perintah Rasulullah SAW. Hanya tersisa beberapa orang saja yang tetap komit. Patu dengan perintah Rasulullah SAW. Nah lengangnya, kosongnya pos ini dilihat oleh salah seorang komandan perang Quraish. Yaitu Khalid Ibn Walid sebelum dia masuk Islam. Lalu Khalid memutar. Mengarahkan bala tentarinya untuk memutar. Dan menaiki bukit itu yang kini kosong. Untuk kemudian menyerang balik dari belakang. Dan penyerangan itu berhasil membuat umat Islam kocar kacir saat itu. Sehingga Nabi terluka parah. Sampai tanggal gigi gerahan beliau.